Intro Sisa lebih pebiayaan anggaran atau silpa pada tahun 2021 mencapai 224 miliar Komisi 2 DPR Tenggalek sebut jika hal ini dampak dari kucuran anggaran yang tidak sesuai kebutuhan Pasalnya sejumlah OPD mengaku jika kucuran anggaran yang diterima tidak sesuai dengan rencana yang dibuat Intro Mengacu keterangan Ketua Komisi 2 DPR Tenggalek dari hasil rapat bersama sejumlah OPD diketahui jika selama ini Kucuran anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan masing-masing OPD Terkait hal ini TAPD hanya memberi pelafon anggaran terhadap OPD Sehingga kegiatan OPD tidak sepenuhnya bisa terrealisasi karena perencanaan harus disesuaikan dengan kucuran anggaran yang lain Lebih lanjut Ketua Komisi 2 DPR Tenggalek, Mugianto menjelaskan salah satu penyebab sisa lebih penggayaan anggaran dari tahun 2021 cukup besar itu Karena ada OPD yang membutuhkan anggaran tapi tidak dipenuhi Sedangkan OPD yang tidak terlalu membutuhkan anggaran justru diberi plot anggaran Mengibatnya anggaran tidak sepenuhnya terserap dan justru mengendap hingga miliaran rupiah Terkait hal ini pihaknya menekankan agar TAPD lebih cermat dalam memberi pelafon anggaran ke masing-masing OPD Kepulangan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan Ya jadi tadi sempat kami klarifikasi dari contoh beberapa OPD ya Mereka mengakui bahwa pelafon anggaran yang diberikan dari TAPD itu tidak berdasarkan kebutuhan Akan tetapi hanya pelafon anggaran sekian untuk disesuaikan dengan program dan kegiatan Itu yang menjadi persoalan Jadi munculnya persoalan kenapa silva itu banyak Ada TAPD, mohon maaf, ada OPD yang tidak butuh diberi anggaran Ada TAPD yang, mohon maaf, ada OPD yang butuh tapi tidak diberi anggaran Hingga muncul silva yang begitu besar Salah perencanaan Makanya ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa terjadi di kemudian hari Jangan sampai ini terus dibiarkan Oleh sebab itu hari ini kita lakukan klarifikasi, kita luruskan TAPD harus betul-betul lebih cermat dalam memberi pelafon anggaran ke masing-masing OPD Disesuaikan dengan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan Seperti diberitakan sebelumnya, dinilai tidak seimbang dengan kondisi kebutuhan masyarakat di lapangnya Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva tahun 2021 menjadi temuan BPK Komisi 2 di Bera Tringgalek sebut hal ini akibat tidak konsistennya sebuah perencanaan Ibatnya meski anggarannya mengendap besar, tapi kondisi infrastruktur justru hancur